Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman media yang saya hormati, Alhamdulillah, puji syukur, pada tanggal 2 November, sekitar pukul 19.00 waktu Mesir, atau sekitar pukul 03 November waktu Indonesia bagian Barat, empat WNI dan satu istri WNI telah berhasil dievakuasi dari Gaza dan sudah tiba di Rafah. Tim KBRI Cairo, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada tanggal 1 November kemarin, telah berada di Rafah sebelumnya untuk melakukan penjemputan. Tim KBRI saat ini sudah bersama dengan warga negara Indonesia. Pada pukul 04.00 dini hari tadi, saya berkomunikasi dengan tim KBRI Cairo, dan memperoleh informasi bahwa WNI dan tim Cairo dalam perjalanan ke Cairo. Sorry, ke Cairo, betul, ke Cairo. Diperkirakan mereka pada saat saya berkomunikasi tadi, diperkirakan mereka tiba di Cairo pukul 03.00 dini hari waktu Cairo. Dan sebelum press briefing ini dimulai, kami melakukan kontak kembali kepada tim dan diperoleh informasi, Alhamdulillah, bahwa WNI dan tim dari KPRI Cairo sudah tiba di Cairo dengan selamat. Perjalanan evakuasi empat WNI dan satu istri WNI ini bukan hal yang mudah. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Teman-teman ingat di tanggal 1 November, WNI sudah berusaha menuju ke Rafah, namun harus kembali karena situasi sangat tidak kondusif. Di sepanjang jalan terjadi serangan-serangan. Mengingat situasi yang sangat tidak kondusif ini, maka kami bersepakat agar WNI kembali ke rumah mereka di Gaza Utara. Pada tanggal 2 November, dari sejak pagi hari, kita coba lagi lakukan evakuasi. Namun gagal lagi, karena situasi tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, keselamatan para WNI adalah prioritas. Untuk ketiga kalinya, di tanggal 2 November siang hari, evakuasi dicoba kembali. Dan Alhamdulillah berhasil. 4 WNI dan 1 istri WNI sudah berhasil di evakuasi. Teman-teman, ini adalah peta Gaza hanya untuk menunjukkan tidak mudahnya evakuasi yang harus dilakukan. Jadi ingin saya sampaikan, Rumah Sakit Indonesia ada di utara Gaza. WNI yang berhasil kita keluarkan adalah di utara Gaza juga. Harus melakukan perjalanan ke bawah, yaitu ke Rafah, yang pada tanggal 1 November kemarin, berusaha ke bawah, kemudian harus naik lagi ke atas. Demikian juga pada tanggal 2 November pagi hari, sudah berupaya, kemudian harus kembali lagi. Nah, next flight adalah perjalanan dari Rafah ke Cairo. Ini teman-teman, perjalanan kurang lebih menumpuh waktu 7 jam. Jaraknya adalah sekitar 367 km. Nah, teman-teman yang lebih menyulitkan dari proses evakuasi ini, antara lain adalah karena komunikasi selalu on and off. Sambungan komunikasi kadang dapat dipergunakan dan kadang, dan dalam banyak hal, dan dalam banyak waktu, tidak dapat dipergunakan. Jadi, seperti kemarin, pada saat kita hilang koneksi, kemudian kita mencoba meminta bantuan teman-teman yang ada di Gaza untuk mengkontak WNI. Apakah mereka dalam kondisi baik atau tidak, karena komunikasi dari luar Gaza tidak dapat dilakukan. Dan saya bahkan sempat melakukan pengecekan ke beberapa negara, apakah mereka mengalami hambatan serupa dan mereka menyampaikan, iya, mereka menghadapi hambatan serupa. Nah, oleh karena itu, kita terus mencoba berusaha dan akhirnya teman-teman sekali lagi, Alhamdulillah, bahwa empat WNI dan satu istri WNI dapat dievakuasi ke Cairo saat ini. Nah, saya terus melakukan komunikasi dengan WNI yang berhasil kita evakuasi dan pagi dini hari tadi, saya sudah mendapatkan voice dari beliau dan mungkin bisa diperdengarkan voice-nya. Saya lega bahwa beliau sudah sampai di Rafa. Ya, Assalamualaikum, Ibu. Terima kasih, Alhamdulillah. Pangonim dan anak istri sudah bersama, teman-teman KBRI Cairo. Sekarang sedang on the way di Kedutaan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Alhamdulillah, atas kerjasamanya. Terima kasih. Ya, jadi ini merupakan kelegaan pada saat WNI sudah sampai di Rafa. Jadi, rekan-rekan perlu juga ini adalah foto dari keluarga WNI yang sudah berhasil kita evakuasi. Rekan-rekan, satu keluarga WNI sudah selesai kita evakuasi. Terdapat satu keluarga WNI lagi yang terus berusaha kita evakuasi. Mereka terdiri dari tiga WNI, suami dan anak, jadi suami dan dua anak dan seorang istri warga negara Palestina. Mereka kemarin, tanggal 2 November, sudah sampai di pintu Rafa, di sisi Gaza. Namun, masih terdapat beberapa isu administrasi yang sedang berusaha diurus dan diselesaikan. Teman-teman, saya ingin juga menyampaikan bahwa tidak seperti evakuasi yang terjadi di tempat lain, karena sekali lagi, teman-teman, setiap evakuasi memiliki situasi yang berbeda. Nah, situasi evakuasi di Gaza ini dilakukan juga berbeda. Perlu waktu panjang untuk menciptakan koridor evakuasi. Penjelasan saya mengenai upaya 1 November, 2 November pagi itu merupakan salah satu bentuk bukti bahwa perlu upaya yang sangat sulit untuk menciptakan koridor aman evakuasi. Selain itu, proses administrasi untuk dapat meninggalkan Gaza juga sangat ketat dan melibatkan banyak pihak kunci di Gaza. Jadi, nama-nama itu harus mendapatkan approval dari banyak pihak yang ada di Gaza. Dan ini tidak kita alami di proses evakuasi yang sebelumnya. Sekali lagi, setiap evakuasi memiliki karakter masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kita berusaha menggunakan semua networking kita untuk membantu proses yang rumit ini. Kita terus berkomunikasi dengan keluarga WNI yang hari ini akan mencoba lagi, akan kita coba lagi untuk kita evakuasi keluar dari Gaza. Mereka tinggal di Gaza Selatan. Kalau tadi rekan-rekan lihat peta, mungkin peta bisa dikeluarkan kembali. peta Gaza. Peta Gaza, kalau di utara sekitar 40-50 menit, maka keluarga yang akan kita evakuasi ini tinggal di Gaza Selatan yang dalam kondisi normal, waktu tempuhnya hanya sekitar 20 menit. Sekali lagi, dalam kondisi normal. karena kita tidak bisa memprediksi situasi lapangan dan kemudian memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai pintu Rafah. Harapan kita hari ini, hari Jumat, di mana negara-negara Arab adalah hari libur, pintu Rafah tetap dibuka. Harapan dan permintaan ini sudah saya sampaikan ke Menlu Mesir semalam. Saya langsung berkomunikasi dengan Menlu Mesir untuk menyampaikan permintaan agar pintu Rafah dalam hal ini adalah bagian dari, yang di bagian Mesir dapat dibuka di hari libur, hari Jumat ini. Nah, rekan-rekan, selain dua keluarga WNI yang tadi saya sebutkan, satu sudah bisa kita evakuasi, satu akan kita coba evakuasi kembali hari ini, terdapat juga tiga WNI, Relawan Mercy, yang tinggal di Gaza Utara, di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Dari sejak awal kita juga sudah lakukan komunikasi dengan beliau-beliau bertiga dan dari komunikasi sejauh ini beliau-beliau memutuskan untuk tinggal di Gaza. Kita akan terus melakukan komunikasi dengan para WNI tersebut. Jadi demikian teman-teman media update untuk hari ini dan jika ada perkembangan lagi maka kami akan update lagi. Terima kasih.